Apresiasi penghargaan yang setigit-tigitnya, terus... PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengaku akan memberikan sanksi berat kepada RSD, PNS di Satpol PP Provinsi Banten yang diduga menjadi calon untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Al-Muktabar mengaku saat ini pihaknya tengah mencari RSD, pasalnya saat ini tidak diketahui keberadaannya. Al-Muktabar menegaskan bila dirinya tidak akan melakukan kompromi dengan pelaku-pelaku jual-beli jabatan di lingkungan Provinsi Banten. Selain itu, Pemprov Banten juga tengah mendalami adanya oknum pegawai lain selain RSD yang terlibat dalam kasus tersebut. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.